yang sendiri melukai orang lain yang dikhawatirkan apa kalau kita tidak bisa menjadi problem solver pemecah masalah dan dari ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kaki semua masalah yang akan terganggu adalah prefrontal cortex ini materi gak bakal you temukan di dalam kelas atau jam kuliah apa? prefrontal cortex apa itu cortex? sebagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan cortex itu terletak tepat di belakang dahi dalam hitungan ketiga pegang dahi yang satu, satu, dua, tiga tanpa suara dahi dahi kan? sayang dahi bukan disini sejak kapan dahi muhijrah ke belakang? disini dahi ada yang nanya temennya eh dahi gue dimana ya? heka, kenapa kalau sujud itu sunahnya dilamakan? biar cortexnya itu relax karena saat sujud kedekatan Allah bersama hamba dia menuangkan curhatannya kepada Allah dan cortexnya pasti akan relax tercantum cortex itu dalam Al-Quran apa itu? nasiatin kadibatin masjidat ini enak kamu ada yang jago-jago nih nasiatin kadibatin masjidat surat apa itu kaset? tak ada yang tahu nah eh nah udah nak turunkan tangannya aduh kamu hanya jadi kia terus saya hewatin nanti keluar-luar kan masih kayak gini nanti diapain apa-apa happy gitu ya udah turunin tangannya udah selesai nasiat tercantum dalam surat Al-Alaq nasiat dalam dunia psikologi artinya adalah cortex ciri orang yang cortexnya kena masalah yang kena ke pesikisnya dia ini dia alasannya pertama yang cortexnya kena larut dalam masalah dan tidak dipecahkan itu rantai-rantai masalah yang akan terjadi cortex error dan dia sulit mengatur masa depan banyak yang cemburu dengan antum hari ini tanggal 20 mereka yang mempelajari gara-gara slide ini anak-anak UGM gajah madar anak Al-Azhar mereka ingin belajar antri hanya untuk mempelajari the power of cortex mereka gak bisa lulus kuliahnya gak bisa lulus skripsi gara-gara apa cortexnya error akhirnya sulit mengatur masa depan larut dalam masalah larut dalam sekian trouble dalam dirinya yang kedua ciri orang yang bermasalah dan masalah itu gak bisa dipecahkan dia gak bisa menjadi brilliant problem solver maka cirinya adalah dia suka murung hey amalia generasi bertauhid atmosfer tempat ini tidak ada yang murung-murung kawan you harus bahagia yang lain olahraga dia diem aja murung aja yang lain ikutan pramuka dia diem aja yang lain diupacara dia gak bahagia banget disini yang lain olahraga dia diem yang lain diam dia olahraga nah itu error koran cortex jaga brother and sister berikutnya orang yang kena dengan cortex lama-lama ini salah satunya dia gak peduli dengan ikutan sekitar dia gak peduli sama keluarganya orang yang punya masalah dia gak peduli dengan adik kakaknya dia gak peduli dengan sekolahnya dia gak peduli dengan wali kelasnya dia larut dalam masalah cortexnya udah mulai goyang gamer sejati wajar gak sih silahkan brother tapi larut dengan gadgetmu larut dengan gamemu ponselmu kau pegang sampai berasap kayak gitu kawan lama-lama cortex berikutnya ciri orang yang cortexnya kena kena masalah cirinya apa bersikap tidak gak sopan gak sopan dengan guru gak sopan dengan pak kepala gak sopan dengan security gak sopan dengan sesama jadi nanti setelah acara ini adikkan ada orang yang murung aja pegang kundak dia bro 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 jangan-jangan cortexnya udah hilang cortex berarti yang terakhir adalah kalau semua itu kena berarti dia pasti gak kreatif SMK Amalia itu punya kreativitas yang tinggi kalau you gak bisa larut di dalam zona kreativitas cortex akan hilang and then saatnya you memilih lihat tulisannya gambar di belakangnya gambar apa nak masih ingat gak sih dua tahun yang lalu gambar apa itu you masih beruntung duduk manis tidak ada yang jaga jarak hari ini tuh kasian generasi covid dua tahun yang lalu mereka generasi yang dirunduk masalah dan saat itu pula tahun 2020 saat covid datang saat corona itu datang kami diberi amanah udah penuh dengan zona masalah negeri ini tiba-tiba protokol yang ke negara mengatakan Pak Candra dan tim besok tanggal 20 Maret 2020 merapatlah untuk memotivasi beberapa lembaga dan sekolah yang ada di Syria siapa yang bisa menembak ini kira-kira bendera mana saya kasih hadiah eh biasanya ada doorpress ya ah cocok saya tahu biasanya kondisinya ada doorpress siapa yang tahu ini bendera mana saya kasih hadiah saya hitung sampai lima ya you mau cari di google susah berada ada yang tahu kira-kira ini bendera mana saya hitung sampai lima ya berarti nanti berapa saya kasih ke yang lain satu dua tiga empat yakin gak ada nih yakin gak ada panitia ada yang tahu saya kasih hadiah tidak ada yang tahu hal tak ada yang tahu di sini ini adalah yang pasti ini bukan bendera bendera Brazil bukan Zimbabwe apalagi ini bendera Cisarua ini adalah bendera kebahagiaan orang-orang yang tinggal di kepulauan Solomon awal pandemi Masya Allah kami merapat 20 orang ke kepulauan Solomon you tahu apa yang terjadi baru landing di Solomon udah terasa banget ini kepulauan banyak masalahnya apa itu kan lihat kan orang-orang disitu mata pencahariannya tak elok dipandang mata saat itu datang kepadanya Pak Candra tim kami sudah merapat silahkan Bapak untuk masih motivasi ke putra putri kami ke sekolahan kami dimana tempatnya ini tempatnya ini sekolahnya ini murid-muridnya ini wali-murid pakaian yang tak elok dipandang mereka mengatakan ini kepulauan penuh dengan masalah sampai dikatakan negara terbiskin se-Asia Pasifik kami baru tahu kecahklandi kalau itu adalah negara terbiskin se-Asia Pasifik sumber masalah datang di tempat ini bertahun-tahun lamanya wabah datang di tempat ini bertahun-tahun lamanya hai SMK Amalia you tahu ketika satu anak kelas 9 ditanya kenapa kau sampai seperti ini kepulauanmu dia mengatakan Pak Candra ini bukan karena COVID-19 COVID-19 that easy for us kami diserang wabah bertahun-tahun kami meraih masalah setiap lamanya itu gara-gara apa gara-gara sebuah pohon yang besar ini ini pohon sumber masalah bagi warga Solomon mereka gak bisa belajar dengan perfecto mereka gak bisa berkomunikasi dengan yang lainnya mereka harus jauh-jauh dari pohon ini ini sumber wabah ini sumber masalah dan hari itu saat Ramadan datang yang muslimnya hanya 3% muslimnya hanya 3% 97% bukan agamanya kita yang muslim mengatakan Pak Candra jangan pulang dulu kau ke Jakarta kami berikrar di pertengahan bulan Ramadan ini Pak Candra walaupun kami hanya muslimnya 3% tapi kami berikrar di tempat ini kami akan menghancurkan tempat ini Pak Ebi Candra kau menyaksikan Pak Tidat bawa cerita ini ke seluruh titik di negeri ini yang muslim dia berdiri paling depan yang muslim di zona paling belakang yang muslim mengatakan apa dia berteriak Ya Rabbana hanya kepadamu kami minta tolong Ya Allah hanya kepadamu kami ini mengadu kami yakin hanya dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur Anda tahu mereka berteriak dengan sekeras-kerasnya yakin dengan Tuhannya hanya dengan teriakan pohon ini akan tumbang dan hancur hanya dengan teriakan brother sister you punya segudang masalah apapun kau berteriak bukan kepada siapa-siapa orang yang hanya 3% muslimnya dia teriak kepada sang pendidikan masalah itu yang muslim hanya 3% kak SMK Amalia you keren-keren brother sister semua keren disini you punya fasilitas lihat mereka mereka gak punya gedung gak punya pakaian tapi mereka bagi mereka dengan kafah di dalamnya sering-sering dia bersujud menjaga proteksnya apapun masalahnya belajarlah dari warga Solomon orang Solomon itu mereka mengatakan pacandra saya harus bangkit dari keterburukan ini mereka mengatakan apapun yang terjadi saya harus punya percaya diri mereka punya mata percaya diri percaya diri tidak ada keraguan untuk melawan mata yang percaya diri tidak ada keraguan untuk melawan kalau ada anak SMK yang mengatakan Pak Hepi tapi kelas 10 tapi saya kayaknya gak berkata sukses pacarnya saya orang kecil keluarga saya kecil rumah saya kecil kendaraan saya kecil kecil saya kecil kerudung saya kecil sampai kapan kau katakan kata kecil itu kalau kau masih berkata kecil wahai panitia di belakang kalau anda masih mengatakan Pak Hepi saya gak berkata sukses Pak saya emang kelasnya seperti ini nilai saya kecil Hepi orang yang selalu berteriak seperti itu itu berarti belum belajar dari bidak catur ini ini bidak catur kan you kalau main catur ini pion kecil tapi dalam permainannya dia gak boleh model pasti banyak yang kecil habis itu masuk ke tiktok generasi tiktoker hey generasi instagram generasi media sosial yang mengatakan masih orang kecil gak belajar dia dari pion pion ini kecil dalam permainannya dia gak boleh dia terus mencoba dari panel yang terjadi belajarlah dari orang Solomon sumber masalah kadang datang dari keluarga kawan ini bapak lagi ngapain hei kakak kakak cantik cantik yang saya kanan ini kakak lagi ini bapak lagi ngapain hei ganteng ganteng ini bapak lagi ngapain yuk pagi pagi sebelum kau berkat ke sekolah udah pecah itu rumpah dia makuglo terjadi gara-gara seorang ayah lakukan ini kepada anaknya yuk kacau ini cerita di mana di beberapa kota hampir di Indonesia anak di sekolahnya gara-gara teriakan seorang ayah di pagi hari ibunya berteriak nah saya benci apa kau lebih baik kau pulang jangan kau pulang lagi ke sini benci kau keluar udah bapaknya keluar juga kamu juga yang salah aku yakin itu bapak yang ibu suka nonton film azab indosia teriak-teriak dalam rumah kau udah berangkat ke sekolah mau pamitan gak jadi padahal rindu energi doa dia sampaikan pada orang tuamu salam cinta saya untuk orang tuamu katakan katakan kepada orang tuamu pabu kata pahabicandra pohon aja bisa tumbang dengan teriakan apalagi manusia kau anak-anak sore-soreha jauhi teriakan itu sampaikan kepada ayah bundamu pabu kata pahabicandra satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu saya ulangi banyak para orang tua berlinang air mata di momen seperti ini andaikan hari ini pamir saya perkanan anak-anaknya saya kiri orang tuanya saya akan katakan wahai para orang tua yang kami bangga buah hatimu ini rindu bahasa-bahasa cinta bukan teriakan gimana masalah yang selesai kalau dalam rumah masih ada teriakan teriakan yang tak lopi dengar saya penasaran satu kata teriakan bisa berlinjutan hormon lebih baik teriakan yang positif kayak tadi di awal takbir Allah Muhammad yu takbir Allahu Akbar orang yang 3% dia takbir Allahu Akbar kalau dia yakin satu teriakan takbir akan membunuh jutaan hormon negatif dalam tubuh fahim tu tanpa antum tulis pun antum sudah mengejar oke saya mengejar domba ini saya simpen di bahagian sumber masalah kadang datang dari keluarga saatnya sebelum jam 10 saya tanya kepada teriakan ketika yuk ditari bergerak atau tertinggal maka kalian akan menjawab apa suara mau 20% akan menjawab apa saatnya you move kawan jangan larut dalam titik bas Allah tersedutkan di satu box yuk gak bisa bergerak hari itu lebih baik kalau lepas semua rantai move and move seperti Allah menggerakkan alam ini dengan indah seperti Allah menggerakkan alam ini indah indah karena Allah yang menggerakkan lihat kak ini pohon gak punya masalah ini lautan gak punya masalah kenapa dia move dengan perlahan dia bergerak lari dari masalahnya pencakan dan larilah dari masalah itu galang di dalamnya indah malam diri yang kau lihat gambarnya indah lang you pasti ada yang bilang wahai Pak Ebe tenteran saya melihatnya masih you mengatakan jujur Pak Ebe nyaman saya mendengarnya kenapa Allah menggerak semua tak bisa mengelak suka atau tidak suka hari ini perubahan sudah terjadi hai kak enam tahun yang lalu wujud gak kayak gini ente kak percaya lihat foto lu waktu SD pasti ente gak lama-lama lihat foto itu dari ketika kau lihat ente bilang kok geli banget lu lihatnya Allah menggerakkan kau dari TK SD SMP sampai SMP yang menggerakkan biar kau terus menggelap 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai gambar ini betul gambar apa ini kalau 10 tak tahu dia kemana sekarang karena orang-orang sekarang sudah hijrah ke sini betul 10 tahun yang lalu wahai sahabat-sahabat kubutra 10 tahun yang lalu seorang ibu keluar dari kamar dia lagi memegangi handphonenya ditekan tombol powernya muncul orang berjabat tangan dan muncul suara apa itu insyaallah tidak ada di dalam press hari ini karena apa ternyata sekarang orang-orang sudah hijrah hijrahnya kemana ke iphone dan android bukankah ini handphone yang anda maksud ini kalau jatuh ke lantai lantai yang takut ini handphone zaman abu jahal sudah lama banget handphone ini 20 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu kamu masih SD kelas satu hari itu saya yakin kamu masih terlena banget hari itu saya gak punya masalah karena kamu menggunakan kostum yang tanpa ada masalah ingat gak sih kak jujur loh jujur eh brother jujur yang pernah pakai kostum kayak gini angkat tangan jujur jujur saya masih berarti berarti Pasti kayak gini Generasi milenial Berarti kesimpulannya Perubahan ini tidak akan pernah berhenti Meski kita bersikras untuk tidak ikut berubah Zaman sudah Kelas 10 hari ini Pasti harus beda kalau bikin waktu kelas 6 Apalagi kemarin waktu kelas 9 Berarti Berubah itu baik Hijrah itu penting Ke arah yang lebih baik Saya ulangi nak Apalagi sekarang dalam momen Muharram Spirit perubahan Berubah itu baik Hijrah itu penting ke arah yang lebih baik Ingat brother hijrah itu penting Jangan yang penting hijrah Belajar itu penting Jangan yang penting belajar MPLS itu penting Jangan yang penting ikutan MPLS Duduk kau disini sangat penting Jangan yang penting duduk Berdoa itu penting Jangan yang penting berdoa Sekolah itu penting Jangan yang penting sekolah Kalau ada anak kelas semua mengatakan Yang penting gua sekolah Pasti gak beres dia Yang penting gua belajar Jangan ada kata yang penting Yang penting yang penting Semuanya itu penting Belajar itu penting Jangan yang penting belajar Pasti banyak yang mencatat Buat status di WA hari ini Belajar itu penting Jangan yang penting belajar Maka di segmen ini Maka di segmen ini Saatnya kami mengatakan Kepada anda semua hari ini Berubah itu baik Hijrah itu penting Kearah yang lebih baik Sekarang people Satu komando ya Yuk dibuka kertas terbarunya Tanpa kau sobek Dan catat narasi ini Karena banyak banget yang ingin Meng-highlight tulisan ini Jangan di-cancer pakai handphone Jangan ditulis pakai handphone Tapi dengan tangan anda sendiri Bahwa berubah itu baik Hijrah itu penting Kearah yang lebih baik Yang bersuara hanya pena dan kertasnya Tanpa mulutnya yang bicara betul Saya percaya dengan kalian semua kelas 10 Berubah itu baik Hijrah itu penting Kearah yang lebih baik Silahkan dicatat Tiga menit sudah selesai Silahkan Oke Siap Oke Siap Oke Oke Bismillah Dorpesnya itu kapan pak Sekarang juga Sampai 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 Oke Bisa sih Sekarang Bina orang Boleh Oke Sudah Bismillah Saatnya kita Dorpes time Bismillah Saatnya kita Dorpes time Saatnya kita Dorpes time Pertanyaan pertama yang akan berwujudkan di Dorpes hari ini Adalah Yang pertama Berapa orang kan Yang pertama Yang pertama Yang pertama Dorpesnya Tiga orang dulu Dua orang dulu ya pak ya Dua orang Dua orang Yang akan mendapatkan Dorpes segala dua orang Pertanyaannya adalah Pertanyaan yang pertama Dua orang itu adalah Satu putra Satu putri Oke Dua orang dari kawan kita Ini akan menjawab pertanyaan dari kami Pertanyaan pertama adalah Ada satu kepulauan Dan itu adalah kepulauan dengan negara termiskin se-Asia Pasir Nama kepulauan itu adalah Solomon Dan kalau yu berangkat ke Solomon Itu ada kepulauan Dikatakan negara termiskin se-Asia Pasir Ternyata Surupai membuktikan Presentase Muslim disanya Hanya Tiga persen Sembilan puluh tujuh persen adalah Men Muslim Maka Ada satu teriakan Satu teriakan itu Bisa membunuh jutaan hormon anak ini Pertanyaannya adalah Pasti semua lagi nunggu Bapak Kenapa dijelasin lagi Kapan bertanyaannya Pertanyaannya adalah Ada satu kata ayat Orang Solomon 3% itu Dia menjaga ayat itu Biar rileks dan tenang Dan ayat itu Adalah Nasiyah Tercantum dalam surat Al-Ala Pinter-pinter ya Saya mengatakan ini ya Ya udah Ya itu bukan pertanyaan Sekarang Bacakan Bacakan Surat Al-Ala Disini Baru kita kasih riwa Sampai saya stop Walau gak semua Sampai saya stop Eh putri ada yang angkat tangan silahkan saya di sini Tepuk tangan buat tegak Bismillah Silahkan Kak Kalian Kalian itu Oh ayatnya Nasiyah Pasti semua tahu Ini keren-keren loh Jangan sampai pertanyaannya sederhana Seti yang baik Kak Lihat kamera Saya mohon izin Peribuannya Terahkan di pegang Atau di Ke Kemana Boleh kita lepas Boleh 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 Masuknya izin Boleh Surat Al-Ala Bukan Surat Al-Faqe Al-Ala Kita mulai Sebelum kita mulai Beri takut Al-Faqa Terima kasih